apa namanya di bawah seberangnya blockham plaza oh ya bener ya gitu kata-kata dia gitu nama orang itu yang gue ingat namanya Harry dia mau tokan jual kaset juga di daerah blockham itu dan akhirnya setelah main di internet itu langsung ke bawah nyebrang dan bener disana banyak yang jual kaset, jual CD segala macem terus kenal temen-temen dan lain-lain baru deh mulai aktif apa namanya aktif ngumpulin CD nya tahun 2000 itu pas ketemu anak-anak kaset anak-anak jual CD sampai sekarang